Hai Om Tante, Opa, Oma, Kakek, Nenek, Eyang Kadang pasien saya nanya Dok, kalau saya mau mencegah penyakit jantung Olahraganya apa? Atau saya mau jaga jantung saya nih olahraganya apa? Mereka biasanya jalan kaki aja Padahal harusnya bisa loh, lebih dari jalan kaki Nah karena itu, sekarang saya di lokasinya praktek saya Jakarta Versus Clinic Dan saya akan naik ke atas Saya akan ajarkan bagaimana sih olahraga untuk lansia Aman juga buat lutut Baik buat jantung Dan bagus untuk kesehatan Ini dia Sering kali lansia bertanya Kalau mau olahraga gimana? Jadi awalnya biasanya saya ajarkan mereka untuk stretching dulu ya Nah stretching itu banyak macam Stretching itu bisa dari kaki dulu Kaki misalnya coba gak? Kuat gak? Satu kaki berdiri Ini diangkat terus gini ya Nanti kita stretching dulu Tahan Satu Tiga, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Jadi ini diangkat Satunya lagi kuat tahan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Sekaligus juga melatih keseimbangan Pakai kiri, pakai kanan Lakukan sekali lagi jadi masing-masing tiga kali Kalau gak kuat Sambil pegangan juga bisa sebenarnya Jadi satu pegangan Satunya lagi gini ya Pegangan sini ya Satunya lagi sama Sambil pegangan Lagi gini ya Jadi saling support Kalau gak kuat langsung sendirian Boleh sambil pegangan Misalnya tembok Yang berikutnya adalah Kita stretching ke atas Ini membuat kita Merasa lebih segar Napas lebih lega Coba dulu ya Gini Tarik ke belakang Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Tarik satu lagi ke atas Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Lagi, sekali lagi gini ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Satu lagi gini Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Lakukan itu masing-masing tiga kali ya Berikutnya Kadang orang lupa untuk bisa menumpu berat badan Ini perlu kekuatan tapi juga perlu Elastisitas fleksibilitas yang baik ya Jadi ini ke depan ya Boleh bantu dengan seperti ini Kelakangnya seperti ini ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Satu lagi yang gini ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Ingat lihat ini Arahnya selalu adalah Ini mesti Ujungnya 90 derajat nih Ya jadi lututnya gak boleh lebih keluar begini gak usah Ini gini aja Ini lurus Jadi bukan ini jadi begini ya Ini harusnya gini Ya ini siku-siku Jadi gini Oke yang berikutnya sekarang Yang orang suka juga gak bisa Lansia itu adalah gini Bisa gak jongkok ya Jongkok bisa ya Ini tahan sampai delapan detik aja kira-kira Tapi hati-hati kalau yang punya Ambeion Atau hemoroid Tapi ini kalau bisa Ini tujuannya untuk membuka bagian pinggul ini Nah ini Kalau dari jongkok Berdiri Pusing tenang aja Jangan khawatir Karena itu memang namanya Hipotensi otostatik Kalau merasa pusing Jangan dulu dicoba Dan jangan panik Pegangan aja Misalkan atau diem aja Kadang-kadang kita gak bisa pegangan Dari jongkok Berdiri Terus pusing ya Nah diem aja Jangan buru-buru cari pegangan Kalau kita buru-buru cari pegangan Nanti malah jadi pusing Mau jatuh Tutup mata aja Diamkan Tahan Ya Biasanya akan hilang sendiri Tunggu sampai jantung ini Mompa darah Naik ke atas Sampai kepala Jadi tunggu aja diem Ya sudah Nanti lain kali Sudah olahraga lagi Sudah lebih kuat Baru coba gerakan itu Ya Nah Bagi para lansia Susah untuk seperti itu Ini caranya Latihannya Nah jadi kita pakai bantuan kursi ini Ya Ini Kita pakai untuk latihan Jadi gini Nah Kan orang Kadang susah untuk bangun Bangunnya berat Mesti pakai tongkat Nah gimana cara latihannya Pakai kayak gini ya Kaki begini Ingat duduknya Ingat belakang lurus nih Ya Ini harus lurus Lurus ya Duduk tegak Badan condong ke depan sedikit Boleh dibantu dengan ini Kalau gak bisa Gini Nah Duduk lagi Nah ya Diri lagi Duduk lagi Diri lagi Sampai delapan kali Duduk lagi Nah Delapan kali Istirahat sebentar Ulang sekali lagi Ya Jadi tiga set Tiga kali lapan Ya gitu Kalau udah lebih jago Atau udah lebih kuat ya Lebih kuat Tangan ke depan Diri sendiri Nah Coba Kalau memang bisa Berarti memang Sudah lebih bugar Dan lebih kuat ya Tangan ke depan Lurus ke depan Satu Dua Empat Lima Enam Tujuh Ingat ketika duduk Ini belakangnya harus lurus terus Jadi gak boleh gini Ya gak boleh gini ya Lalu ini harus lurus nih Jadi Sambil melatih kekuatan paha Juga harus tegak Ya jadi Ingat Latihan ini Tujuannya supaya kuat Kalau berdiri sendiri Gak perlu repot Harus dibantu Kalau tadi Belum jelas Diulang lagi rewind Kalau lagi latihan Boleh pause dulu Di stop dulu Latihan Nanti lanjutin lagi Ya Oh iya Bagi yang belum subscribe Cepat subscribe sekarang Dan juga boleh di share Ke rekan-rekan lainnya Supaya sama-sama latihan Sama-sama bugar Sehat Kuat jalan-jalan Nah ini bisa pakai batang ini juga Jadi Nanti bisa diganti Misalkan botol minum Asal jangan ganti Air galon ya Berat Jadi bisa diganti kotak apa Ransel ya Dipegang Atau pakai bola Juga bisa ya Nah jadi Ini latihan supaya Paha tetap kuat Jadi kalau jalan Gak gampang jatuh Dan lututnya juga Kalau bagian sakit lutut Ini bagus Lututnya latihan ini Karena menguatkan paha Dan gak pakai impact Jadi tidak membuat lutut Jadi sakit Ya Kan lutut kita ini Kalau kita banyak lompat Ya Nanti disakit Lutut ini Ini kan gak pakai lompat Jadi Langsung duduk Berdiri Duduk berdiri Nah ini bagus sekali latihan ini Sebenarnya Banyak yang suka nanya soalnya Gimana kalau Orang lansia Mau latihan Supaya lututnya gak cepat sakit Pahanya kuat Nah ini caranya tadi Jadi kalau olahraga Cuma jalan aja Gak cukup Jalan kaki saja gak cukup Itu jalan kaki bagus Untuk latihan Para lansia Juga untuk orang Yang ingin jantung sehat Tapi jantung sehat Gak cukup Cuma dengan jalan saja Harus latihan otot Latihan otot paha Karena berhubungan Dengan Kebaikan jantung Kesehatan jantung Jadi Bisa Bermanfaat Untuk jantung dan pembulu darah Dengan paha yang kuat Nah jadi cara latihan Seperti tadi Lalu gini ya Latihan paha juga bisa latihan seperti ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Ya Maksudnya gitu Ulang tiga kali ya Jadi Kiri Tiga kali Sepuluh kali ya Tapi tiga kali diulang Yang kanan Sama juga Itu sepuluh kali Tiga kali diulang Jadi tiga kali sepuluh Masing-masing kaki Itu untuk menguatkan Paha Ya Ingat Kalau ada barang jatuh Gimana cara ngambilnya Kalau misalnya kita mau ngambil ini Ya Ngambilnya gini bukan Salah ya Ini bukan gitu cara ngambilnya Salah ya Jadi cara ngambilnya adalah Harusnya Kita Jongkok Nah Harus lurus nih Itu yang benar Ya Atau Ya begini caranya Nah Itu yang benar ya Jadi Bukan gini caranya Ya Ini salah ini Bukan gini cara ngambilnya Salah ya Ulang Cara ngambilnya adalah Jongkok Kita ambil Ya Atau Kita boleh menumpuh disini Baru kita ambil Ya Jadi paha harus kuat Kalau paha gak kuat Nanti gak bisa dipakai buat jalan Nah sekarang gini Kita mau latihan Dengan menggunakan Matras ya Nah kita bisa latihan gini caranya Tiduran Jalan ya Ini diangkat Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Ya Sepuluh kali Nah sekarang kita balik Ya Harusnya begini Ya Ini boleh ditaruh disini juga Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Ya Ganti 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 Kiri Sama kanan Ganti Ganti ya Sepuluh kali Tiga kali Tiga set Latihan berikutnya Ini bagus buat jantung juga Dan dia Baik untuk lutut Terutama bagi yang sering sakit lutut ya Jadi kita latihannya gini Naik gini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Nah Kalau kita gak yakin Tinggi apa enggak Boleh taruh disini Ya Kira-kira segini Jadi Lutut Harus menyentuh tangan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Nah ini kita ulangi Sampai Dua puluh kali Ulang tiga kali Nah Gimana Rasakan ya Lumayan ya Hangat ya Keringetan kan Nah ini olahraga yang untuk lansia Baik untuk lutut Artinya tidak membuat impact Tidak membuat lutut jadi tanpa sakit Tapi ini melatih jantung Pembulu darah Semua Juga melatih otot paha Otot paha Sekali lagi Melatih kekuatan otot paha Ini bagus untuk jantung Dan ini yang membuat orang Kuat jalan Karena Kalau kita mau jalan kuat Kita harus latihan lebih daripada itu Kalau ototnya tidak kuat Gak bisa jalan lama-lama Jadi Gak cukup hanya jalan kaki Jalan kaki itu bagus Tapi Saya bisa mungkin Latihan ototnya Lihat juga di IG saya Instagram saya Banyak informasi menarik Dan kalau Anda ingin olahraga apa lagi Informasi apa yang menjantung Tulis di komen Saya akan balas Saya akan respon Dengan konten Jadi saya jadikan bahan itu sebagai konten Untuk episode selanjutnya Sampai ketemu Salam sehat Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.